Sini-sini-sini, mari Koko Dio ajarin cara buat serikaya yang enak dan gampang banget buatnya. Let's go! Pertama yang kamu butuhkan adalah gula merah. Ini gula merahnya kita cincang-cincang terlebih dahulu jadi seperti ini supaya gampang melelehnya. Nah, seperti yang kalian tahu gula merah itu kan ada hitam-hitamnya tuh kayak gini nih. Jadi nanti kita akan saring. Untuk menambahkan aroma yang enak, Koko juga masukin daun pandang beberapa hal lain nih. Dimasak dan diaduk-aduk supaya aromanya keluar ya guys ya. Kita juga butuh 4 butir telur, tapi kita ambil kuningnya aja nih. Dan untuk gula pasir harusnya ini 80 gram, tapi Koko lebihin dikit nggak apa-apa lah ya. Setelah itu kita campurkan dengan yang tadi, kita lelehkan terlebih dahulu. Lanjut kita kocok kuning telurnya sampai seperti ini, lalu kita masukin santan sebanyak 400 ml. Nah ini Koko, eh kurang dikit nggak apa-apa lah. Biar nggak banyak cucian, Koko masukin bersama dengan yang telur tadi. Oke, untuk gula tadi kita saring. Nah nih, lihat nih. Abis saring kan kelihatan tuh ya hitam-hitamnya tuh. Nah, biar nanti serikaya kalian itu bersih. Nah, semua bahan itu kalian masak, terus kalian aduk-aduk seperti ini dengan kecepatan tinggi. Lalu kalian masukin maizena sedikit aja untuk menambah kekentalan. Dan ta-da! Akhirnya jadi. Bagus banget kan serikayanya. Kalau Koko lebih suka teksturnya itu seperti ini. Kalau kalian mau lebih kental lagi, nggak apa-apa. Tinggal tambah lagi maizenanya. Ini dioleskan dengan roti. Wah, enak banget guys! Rasanya manis, creamy. Wah, enak banget deh pokoknya. Nah, kalian bisa lihat resepnya di caption ya guys. Bye-bye!